Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Rasulullah SAW adalah pribadi dengan kesabaran luar biasa Semua orang mengenal beliau sosok yang lembut Tidak pernah melaknat apalagi bersikap kasar Ada satu peristiwa yang membuat Nabi marah Namun Allah menenangkannya dengan menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril Kemarahan beliau tidaklah seperti kita Beliau SAW marah karena sebab sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan agama Bukan kepentingan pribadi beliau SAW Lantas, apa yang membuat Rasulullah marah? Berikut ini kisahnya Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih Untuk yang sudah subscribe Sahabat muslim Dikisahkan dalam siroh Nabawiyah Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Semua orang menyebut hangat beliau SAW Termasuk kaum ansor atau penduduk Madinah Dan kaum Yahudi yang bermukim di Madinah Kedatangan beliau sangat menguntungkan perdagangan kaum Yahudi Namun belakangan Orang-orang Yahudi tidak rela melihat kaum muslimin bertambah sejahtera Dan Islam semakin menguat Apalagi setelah mendengar seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka sendiri Dalam sejarahnya Meskipun kelahiran akan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman Telah diceritakan bahkan sejak nabi-nabi terdahulu Namun kaum Yahudi enggan mengikuti ajaran Muhammad SAW Kaum Yahudi merasa tersaingi dan merasa lebih senior Dibandingkan Rasulullah dan ajaran yang dibawanya Mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Karena sifat hasad dan dengki yang mereka miliki Rasulullah SAW merupakan keturunan nabi Ismail Dan bukan keturunan nabi Ishaq alaihissalam Sedangkan kaum Yahudi berperasangka nabi akhir zaman Adalah keturunan nabi Ishaq dan nabi Yaakub alaihissalam Suatu hari orang-orang Yahudi Madinah terkejut ketika mendengar seorang pendeta Yahudi Bernama Abdullah bin Salah memeluk Islam Setelah memeluk Islam Abdullah bin Salah mengajak keluarganya untuk turut serta Namun ia masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkan aku Jika mereka tahu aku masuk Islam Demikian kata Abdullah kepada Rasulullah Sudika kiranya Anda menanyakan tentang saya kepada kaum saya Rasulullah pun mengabulkan permintaan itu Kemudian beliau selalu menanyakan kepada orang Yahudi Mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salah Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salah Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendikiawan kami Mendengar itu Abdullah bin Salah pun keluar menemui kaumnya dan berkata Aku telah memeluk Islam Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendikiawan Kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar Kemudian setelah Abdullah bin Salah memberitahu keislamannya Wajah orang-orang Yahudi menjadi pucat karena begitu terkejut atas berita tersebut Sesaat, tidak seorang pun yang bicara Mereka menanggapi Abdullah bin Salah dengan marah Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan Abdullah bin Salah dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar Sejak saat itu, kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam Sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat Bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang Nabi yang diutus Allah Namun, mereka menduga bahwa Nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi Beberapa pemimpin Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya dengan congkak Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk Lalu siapa yang menciptakan Allah? Mendengar pertanyaan sekeji itu, wajah Rasulullah berubah karena menahan marah Seketika, turunlah Malaikat Jibril mengenangkan Rasulullah Seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawab Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Kurang Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Sesudah Rasulullah membaca ayat tersebut, para ketua Yahudi terdiam dan saling mengecek Ia berkata, Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami bagaimana Allah itu? Berapa hasta tingginya? Bagaimana lengannya? Bagaimana? Sudah tentu Rasulullah menjadi sangat marah Lebih marah daripada yang pertama Namun, Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah Sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Tuhan dan maha tinggi dia Dari apa yang mereka persekutukan Kurang Surat Az-Zumar ayat 67 Sahabat Muslim Demikilah kisah Rasulullah s.a.w. marah ketika pemuka-pemuka Yahudi Mempermainkan Allah dengan pertanyaan ngawur Kemarahan beliau dinilai wajar Namun beliau tetap menunjukkan ahlak terpuji Beliau s.a.w. tidak lantas membalasnya dengan cacian dan hina'a Justru beliau menjawab pertanyaan konyol Yahudi itu Dengan firman Allah yang maha agung Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh